Dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Sambas langsung diterima oleh Direktur Pengendalian Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Hendrat Mojo Bagus beserta jajarannya. Kunjungan ke Ditjen Bun Kementan RI ini untuk memperoleh informasi, masukan, dan saran terkait penyelenggaraan perizinan perkebunan kelapa sawit, termasuk mengkonsultasikan beberapa masalah dan kondisi penyelenggaraan investasi perkebunan di Kabupaten Sambas. DPRD Kabupaten Sambas juga menerima keluhan dari masyarakat terkait belum optimalnya pelaksanaan investasi khususnya perkebunan kelapa sawit. Seperti adanya konflik lahan, masih banyak perusahaan kelapa sawit yang tidak serius mengurus HGU serta beragam masalah lainnya. Bagaimana kita menyelesaikan solusi yang terjadi, masalah-masalah mencari solusi terhadap masalah yang terjadi di Kabupaten Sambas. Misalnya, bagaimana sampai bisa terjadi tumpang pipi lahan, seperti apa dulu IUP-nya, kemudian seperti apa HGU-nya, kapan IUP-nya keluar, kapan peraturan yang mengatur tentang itu, setelah itu atau sebelum itu, dan lain sebagainya. Pada Kunker ini, DPRD Sambas khususnya Komisi 2 akan mendorong pemerintah daerah lebih memaksimalkan kewandangan dan mengawal pengelolaan investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah. DPRD Sambas Jainuddin Pontipi memberi tekan.